Halo, balik lagi di Post IT Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat timeline. Oke, ada notification. Cara melihat timeline, bahasanya Google Maps ya, atau history mungkin ya, kita tuh udah kemana aja sih kemarin-kemarin gitu. Nah, kita bisa lihat tuh di Google Maps, tapi dengan syarat, itu bakal ke-record kalau memang kalian mengizinkan untuk di-record gitu history-nya. Nggak pake incognito mode, karena di Google Maps itu kan udah ada incognito mode ya. Mode incognito, mode samaran, atau private. Pernah dijelaskan juga di video sebelumnya, yang pernah saya upload di channel ini. Jadi, coba di-check. Nah, make sure kalian nggak pake incognito mode, dan mengizinkan juga nih history-nya. Dan ketika berpergian, aktif internet-nya. Jadi, kalau misalkan handphone-nya nggak aktif, ya nggak bakal bisa di-check gitu. Perjalanannya kemana, paling cuma lokasinya aja tiba-tiba berubah dari sini ke sini. Dari A ke B gitu. Lebih ke arah sana sih. Oke, langsung aja biar nggak bertele-tele. Kita coba buka Google Maps-nya. Nah, di Google Maps ini tinggal di-click aja menu profile. Untuk saat ini menu timeline atau history itu ada di profile ya. Apa kamu mencari kerja yang sesuai dengan impian atau passion kamu, seperti saya? Daftar sebagai kandidat di Jobsaity.com Lengkapi profil kamu, mulailah membuat CV. Cantumkan informasi diri kamu, riwayat pendidikan, pengalaman kerja bila kamu sudah pernah bekerja sebelumnya. Lalu klik simpan CV. Selanjutnya, kamu bisa mencari pekerjaan yang kamu impikan dan klik kirim lamaran kerja. Kamu nggak perlu upload CV setiap kali kamu mengirim lamaran kerja. Cukup pilih CV yang kamu buat sebelumnya. CV kamu akan diterima oleh perusahaan. Jika cocok, perusahaan akan mengubah status lamaran kamu menjadi disetujui. Kamu juga bisa chatting sama perusahaan untuk diskusi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan waktu interview. Terus pilih di sini ada your timeline. Kalau pakai bahasa Inggris, tinggal di klik. Nah, di your timeline ini sudah ketahuan nih, today. Jadi hari ini tuh saya ternyata cuma di sini doang ya, nggak kemana-mana gitu. Handphonenya gitu. Kalau orangnya mesti tadi pergi ya. Oke, nah kita cek lagi misalkan nggak mau ngecek yang today. Pengen ngecek yang... Kita bisa langsung tahun aja nggak sih? Nggak bisa ya. Coba kita cek beberapa bulan ke belakang. Ini kalau misalkan ada tanda-tanda gini, ini ada recordnya nih. Kita ke... Desember, 9 Desember 2020. Oh, cuma di rumah doang. Buset. Nah, kemana-mana ya. Yang pernah berpergian, coba ya. 11 Agustus 2020. Oke, di sini kan ada tuh. Ternyata pernah pergi ke sana dan... Oke. Nah, di sini ketahuan nih. Pergi kemana aja. Jadi, kalau misalkan ada pasangannya nih ya. Atau suaminya atau istrinya tuh bisa ngecek. Dia tuh kemana aja. Tapi dengan syarat harus aktif ya internetnya. Kalau nggak aktif, nanti bakal kayak gimana? Bakal pindah doang lokasinya. Jadi ada lokasi 1, lokasi 2. Lokasi 1, lokasi 2. Nggak tau dia lewat mana. Nah, kalau kayak gini udah lebih detail nih. Jalan kemana, jalan kemana gitu. Makanya kuotanya aktifin terus. Nah, selain itu yang tadi saya bilang di awal ada... History-nya dinyalakan gitu. Diaktifkan. Itu bisa ke menu... Di sini aja kali ya. Sebetulnya di halaman setting juga bisa langsung. Tapi kalau di sini tinggal klik aja setting and privacy di bagian bawah. Nah, ini make sure... Oh, kalau yang atas timeline email itu tergantung ya. Karena biasanya setiap bulannya Google tuh suka ngirimin. Eh, ternyata di bulan kemarin itu lo perjalanan udah mencapai 30 ribu kilo lo. Udah hampir nyampe bulan. Kayak gitu-gitulah. Ada jokes-nya juga. Atau mau Google Photos juga disimpan. Nggak apa-apa. Ini masalah notification aja sih sebetulnya. Nah, di bagian bawah itu ada location setting kan ya. Itu di make sure aja. Location-nya is on. Location ini dari handphone-nya ya. Karena di handphone itu kan ada settingan tuh location-nya mau dinyalain apa matiin. Make sure nyala. Kalau mati ya nggak bisa. Terus habis itu ada location history. Itu on juga. Tinggal di klik aja ya. Kalau misalkan kalian masih off nanti tinggal aktifin. Oke, itu aja sih. Nggak bisa di share di video kali ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.